Intro Kedatangan hari ini guys seperti apa? Iya, saya ini mungkin tujuan saya adalah silaturahmi ya Karena bagaimanapun Bang Ipul adalah seorang teman, seorang sahabat yang baik Dua kali ke restoran saya Rawon Widadari Yang pertama waktu audisi mencari Bintang Dangdut, Widadari Dangdut Nah itu Bang Ipul datang ada Vita KDI di restoran saya Terus kemarin waktu peresmian masakan Timur Tengah ke Buli Widadari Sama Gule Kambing dia hadir Juga nyanyi dan disana sambutannya luar biasa Nah memang banyak fun-fun yang ada di Kediri itu Tetep salam ke Bang Ipul untuk terus berkarya Dan kemudian selalu menjalani hidup itu dengan apa ya Dengan ikhlas Memang Bang Ipul ini kasihan Setelah keluar dari penjara Sudah menjalani hukuman Tapi kan masih di blacklist oleh beberapa stasiun televisi Padahal orang ini yang saya tahu adalah Kalau denger adan Makanya saya waktu pertama ketika dikirimin videonya Saiful Jamil itu Terus ada kabar dia terlibat narkoba Saya langsung ingat ketika dia Waktu saya jemput di bandara Terus kemudian denger adan Dia itu izin pamit untuk sholat gitu Jadi istiqomah anak ini sholatnya itu tepat waktu Saya sendiri aja Hebat saya tulis ini Saya aja kalah kalau sama dia dalam hal urusan ibadah ya Dalam hal urusan sholat tadi Makanya saya gak percaya gitu Tetapi Kenyataannya kan Bang Ipul memang Dilakukan penangkapan Artinya diamankan Diamankan Karena polisi mungkin tidak tahu Kalau di dalam itu ternyata ada sosok artis tersebut Karena targetnya itu ada di situ Gitu Gus mungkin sempat kaget gak sih melihat video OTT dari Bang Ipul Jamil sendiri Kan itu kan disaksikan juga banyak keluarga yang lewat Ya saya Sempat ya namanya Uh kok bisa begini Ada apa ini Apa nabrak lari Itu aja sih waktu pertama dapat kiriman Lalu kemudian Dapat beberapa jam saya ditelepon pengacara Bang Raja Terus kemudian dari pihak keluarganya Juga mengeluhkan tentang Penangkapan tersebut Tapi saya bilang Gak apa-apa itu memang bagian dari proses Penegakan hukum Karena memang ada target Di dalam mobil itu Nah kebetulan di dalam mobil itu Ada Bang Ipul Jadi apes gitu loh Nah saya pesan kepada keluarganya Ikutin Ini waktu anu ya Waktu masih sore itu Pokoknya ikutin Apa Yang diinginkan oleh polisi Dalam rangka membantu Untuk Menekan Atau memberantas narkoba itu Itu pesan saya Sudah kamu jangan mikir tentang Prosedur penangkapan Nanti tak jelaskan Seperti apa Kenapa kok harus begitu Saya sampaikan seperti itu Dan Alhamdulillah Bang Ipul sangat kooperatif Saya juga dapat laporan Bang Ipul Terbuka Menyampaikan Yang benar itu benar Yang salah itu salah Dan Alhamdulillah kemarin polisi juga Mengapresiasi Bang Ipul Sehingga sampai Diajak jumpa pes Dan ditempatkan di posisi yang sangat layak Jadi memang Orang itu Ujiannya macam-macam Allah itu kalau mau ngangkat Derajatmu Seseorang Bisa saja dengan cara Dihina-hina dulu Nah tapi kan Banyak netizen juga Yang memberikan Apa ya Empati kepada Bang Saiful Nah mungkin ini cara Allah Untuk Supaya Orang menjadi tahu Bahwa Saiful Jamil itu Sosok yang Bersih Makanya kemarin saya Diwawancarai Teman-teman TV Saya ngusulkan Sosok Artis-artis ini memang harus Diedukasi Terus kemudian Polisi mengajak mereka Untuk bersama-sama Mesosialisasikan tentang Bahayanya narkoba Karena banyak artis yang terlibat Dalam minggu-minggu kemarin Mulai Amar Zoni Ibrah Zari Dan lain-lain Gus Selama kemarin Ya terus-teru Selama kemarin di dalam Gus Udah ada komunikasi Sama Bang Ipul Atau Saya komunikasi dengan Bang Ipul belum Makanya hari ini Saya maunya Menjenguk Tetapi ada Perubahan jadwal Jadi Ya hanya Titip-titip salam Karena kebetulan Bang Raja Selaku lawyer ini Kebetulan komunikasi terus Sama saya Pokoknya Saya sarankan Bang Ipul Harus bersama-sama Polisi Bersama-sama masyarakat Untuk Membantu negara ini Agar terbebas dari Narkoba Jadi sampaikan aja Perkara sampaian Misalnya Tentang penangkapannya Seperti itu Ya dinikmati aja Jadi kebahagiaan Itu kan tergantung Pola pikir kita Kalau kita mengikuti Misalnya Ya namanya netizen Itu mungkin bentuk sayang Bentuk kemanusiaan Tetapi sebagai sosok Bang Ipul Luar biasa Kemarin dalam Jempa Pesnya Dewasa banget Nah sehingga ini Bisa menjadi Kekuatan ya Polisi Masyarakat Artis Bersatu padu Untuk Sosialisasi Gerakan Anti narkoba Gus hari ini kan Bang Ipul Dinyatakan bebas nih Gus datang sini Sekalian mau Ini gak sih Jemput beliau Ya gini Gini Bukan salah tangkap Sebenarnya Karena kebetulan Memang Bang Ipul Ada di Mobil itu Gitu loh Jadi saya Sebagai teman Sebagai sahabat Maunya Saya jemput Saya tasakuran Berdoa Munajat Ini menurut saya Ini awal tahun Yang baik loh Bagi Bang Ipul Bukan awal tahun Yang jelek ini Ini awal tahun Yang baik Walaupun dengan Cara yang Seperti kemarin Tasakuran Sama teman-teman Wartawan Kita munajat Kepada Allah Mudah-mudahan Ini mendapatkan Hikmah Dan menjadi pelajaran Sehingga artis-artis Kan akhirnya Jadi tahu tuh Oh ternyata Polisi kalau Orang yang diduga Narkoba Pemakai Atau pengedar Seperti itu Jangan sampai Kita dipermalukan Itu hikmahnya Gus Tapi udah tahu Bebasnya jem berapa Bang Ipul hari ini Tadi saya komunikasi Dengan Bang Raja Insya Allah Sebelum mahrif Atau habis mahrif Karena ini kan Menyangkut Anu ya Mungkin administrasi Dan lain-lain Apalagi ini kan Hari Minggu kan Gitu kan Jadi Ya Perkiraan sih itu Jadi Ya saya Tetap Karena penasaran Dengan Polsek yang lagi Vilal ini kan Jadi sekalian Gus tapi lega juga gak sih Gus artinya Hasilnya udah keluar Terus negatif Yang kemarin Mungkin Gus jadi pikiran Gitu Bang Ipul tiba-tiba Ketangkap Terus tapi hasilnya negatif Lega Seperti apa Gus mungkin Iya Ya pertama Siapa sih Yang gak bahagia Ketika Temen kita itu bahagia Jadi Kebahagiaan saya Saya wujudkan Dari kediri Jauh-jauh Ya untuk Ini anak Harus dibancai lagi Biar gak apes Kan gitu kan Bang Ipul ini harus Banyak-banyak Banyak-banyak Sukuran Sama temen-temen Wartawan Itu sih Inginnya saya Benar gak Gus Masukan dari Temen-temen Kiai Ustadz Saipul ini harus Dipulihkan nama baiknya Nah sebagai bentuk Untuk memulihkan Apa salahnya sih Kalau Bang Saipul ini kan Punya potensi Dia itu Kalau dateng Ke suatu tempat Orang itu Pasti tahu Saipul Saipul Pasti minta foto Kan itu Pasti minta video Kan begitu kan Nah Keterkenalan Saipul Jamil Lalu kemudian Tentang perilaku Saipul Jamil Terus kemudian Tentang Bersihnya Saipul Jamil Di urusan ini Ini momentum Yang pas Untuk Istilahnya begini Bukan bales budi ya Istilahnya Mengapresiasi gitu Memberikan reward Kepada Bang Ipul Walaupun dia Diperlakukan begitu Tapi dia masih Mencintai negeri ini Mencintai polisi Kita ini Nah ini Lebih pas Kalau dia Kita usulkan Menjadi Duta narkoba Jadi nanti Dia akan Mesosialisasikan Karena dia Pernah mengalami Kejadian Ketika orang Yang disampingnya Itu Melakukan Sebuah tindak Kejahatan Memakai Atau yang lain Dan Bang Ipul Ini termasuk Orang yang Lulus ujian Orang di sekitarnya Itu memakai Narkoba Tapi dia Sama sekali Tidak bergeming Untuk ikut Memakai Nah ini kan Berarti orang ini Sudah Lulus ujian Banyak orang Mengatakan Orang hebat Orang luar biasa Tapi dia Tidak pernah Kumpul Sama Orang-orang Yang negatif Itu Kalau kumpul Dia bisa saja Terjeru Nah Bang Ipul Sudah menunjukkan Itu Jadi layak Kalau dia Di awal tahun Polisi memberikan Reward kepada Saibul Jamil Untuk membantu Mensosialisasikan Tentang Gerakan Bahayanya Narkoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa